Keajaiban dunia merupakan bangunan antik atau warisan leluhur yang berharga dan dilindungi keberadaannya oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, yaitu Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 7 Keajaiban Dunia Terbaru merupakan hasil pengambilan suara online yang sudah dimulai sejak tahun 2001 sampai tahun 2007. Bahkan, telah lebih dari 90 juta orang memberikan polling mereka dari daftar 21 finalis situs yang dijadikan pilihan. Namun sayangnya situs bersejarah Candi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Setelah dilakukan pembaharuan keajaiban dunia, tampaknya tidak menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia yang baru. Benarkah? Lantas, apasajakah situs keajaiban dunia yang teradet tahun 2022? Let's check it out! Number 1 Taj Mahal, Agra, India Siapa yang tak mengetahui bangunan bersejarah dari negeri India ini? Ya, Taj Mahal. Taj Mahal telah berhasil masuk ke dalam deretan 7 keajaiban dunia terbaru. Situs yang menjadi ikon India ini, telah dianggap sebagai maha karya arsitektur, makam marmer putih di abad ke-17, sehingga dapat memikat hingga kurang lebih 8 juta wisatawan per tahunnya. Number 2 Tembok Besar, Tiongkok Tembok Besar Cina atau Tiongkok salah satu situs yang menduduki 7 keajaiban dunia. Orang Tiongkok menyebut tembok besar sebagai tembok panjang. Bangunan ini terbuat dari semen, batuan, bata, dan tanah dengan tujuan untuk melindungi kekaisaran Tiongkok bagian utara dari berbagai serangan musuh. Tembok Besar adalah bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Berlawanan dengan mitos yang ada, tembok besar atau tembok panjang. Tembok Besar Tiongkok ini nyatanya memiliki beberapa fakta menarik yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Panjang Tembok Besar Tiongkok melebihi panjangnya Sungai Nil. 2. Pembuatannya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1.800 tahun. 3. Pembangunannya menelan banyak korban jiwa. 4. Terdapat bangunan tembok yang hilang. Number 3 Petra, Jordania Petra adalah sebuah kota kuno di Jordania, berasal dari abad ke-4 sebelum masehi dan dijuluki sebagai kota mawar karena warna material bebatuannya yang dipakai di bangunan tersebut. Kota menawan yang sempat hilang ini, memiliki makam dan kuil yang diukir pada tebing batu pasir berwarna merah muda. Tidak hanya itu, situs ini dianggap berharga dan penting oleh arkeolog serta sejarawan. Hal itu karena bangunannya dari bebatuan nan indah dan sistem perairan yang inovatif serta modern. UNESCO menjelaskan bahwa Petra menjadi salah satu kekayaan yang sangat berharga dari warisan budaya manusia dan telah menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1985. Lalu, Petra menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia pada tahun 2007. Number 4 Machu Picchu, Peru Machu Picchu merupakan situs yang menjadi sumber pendapatan pariwisata bagi Peru. Akan tetapi, karena ribuan turis menyerbu, mengakibatkan terjadinya kerusakan tetap pada kota ini. Bangunan peninggalan peradaban ingka ini didirikan pada tahun 1450-1460an dan pada 1983 menjadi situs atau bangunan warisan budaya dunia UNESCO. Machu Picchu adalah salah satu situs yang masih menjadi misteri alias masih dipertanyakan kegunaannya sampai saat ini oleh suku ingka. Machu Picchu dibuat dan dibentuk di atas garis patahan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Beberapa fakta menarik dari situs Machu Picchu yaitu Machu Picchu adalah bangunan atau situs peninggalan kerajaan ingka di Peru, Amerika Selatan, berupa susunan dari bebatuan sisa istana peristirahatan yang terhampar dengan ketinggian 2430 mdpl. Komplek bangunan Machu Picchu terdiri dari kurang lebih 150 bangunan, mulai dari gudang, kuil, sanktuari, sampai kamar mandi. Machu Picchu menjadi sangat dikenal luas, bahkan hingga ke seluruh dunia. Setelah seorang profesor arkeologi asal Yale, Universitas Amerika, menemukan situs ini pada tahun 1911. Sampai akhirnya, ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1983 dan mendapati julukan kota ingka yang telah lama hilang. Nomor 5 Colosseum, Roma, Italia Tentu kalian sudah tidak asing dengan situs yang satu ini. Sama seperti tembok besar Tiongkok dan Taj Mahal India, Colosseum masih memegang kedudukan di tujuh keajaiban dunia terbaru sampai saat ini. Sampai saat ini, bahkan, Colosseum merupakan satu-satunya situs di Eropa yang terdaftar dalam tujuh keajaiban dunia. Situs ini dikenal sebagai tempat bertarungnya gladiator dan bertempurnya hewan di Roma kuno. Colosseum didirikan dengan ruang bawah tanah. Dan bagian dalam bangunan, dapat dikenangi air guna menciptakan pertempuran laut. Hingga saat ini, situs Colosseum menjadi salah satu daya pikat wisata utama di kota Roma. Adapun bangunan kuno ini dikatakan pula sebagai teater Flavia yang sudah menginjak usia 2000 tahun, serta disebut sebagai amfiteater dengan gaya Romawi yang menjadi simbol atau ikon bagi kota Roma. Kabarnya, Colosseum bisa mengisi 50.000 hingga 80.000 orang, dan dipakai untuk melaksanakan acara, mulai dari pertarungan gladiator sampai pertunjukan atau pentas drama. Number 6 Patung Chris The Redeemer, Rio de Janeiro, Brazil Patung Chris The Redeemer telah menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang baru. Hal itu karena patung ini adalah simbol umat kristiani yang dibuat dari jenis batuan lunak, yaitu soap stone dan dibentuk secara detail. Hal yang melatar belakangi didirikannya patung Chris The Redeemer ini, yakni sebagai bentuk memperingati hari kemerdekaan negara Brazil. Situs ini adalah patung Yesus Christus berlokasi di Rio de Janeiro, Brazil yang mempunyai ketinggian kurang lebih 30 meter dengan berat 1145 ton, serta rentang lengan sepanjang 28 meter. Patung Chris The Redeemer atau patung Christus Sang Penebus ini, selesai didirikan dan dibangun pada tahun 1931 lalu dan berhasil menaklukkan kompetitornya dalam pengambilan suara atau polling secara online. Hal itu dikarenakan secara aktif di negara bagian Brazil membantu dukungan untuk itu. Kemudian, situs ini telah dilakukan beberapa kali renovasi yang diakibatkan paparan cuaca di sana. Sehingga sebagai penggantinya, yaitu warna yang cenderung gelap. Nomor 7 Chichen Itza, Yucatan, Meksiko Bangunan ini adalah kota tempat tinggal dan peninggalan kebudayaan suku Maya di Meksiko, yakni sekitar tahun 550-1200 Masehi. Bangunan yang bernama Chichen Itza ini berlokasi di semenanjung Yucatan, dan terkenal akan piramida yang sebagian besar di pererat bagian tengahnya. Piramida tersebut disebut sebagai piramida kukulkan yang serupa dengan piramida di Mesir. Hal itulah yang menjadi daya tarik utama bagi turis ataupun wisatawan. Hal itu karena ukuran dari situs tersebut sangatlah besar sehingga menarik perhatian dari situs arkeologi lainnya. Bahkan, menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia baru pada tahun 2007. Selain itu, Chichen Itza merupakan pusat agama politik bagi kekaisaran Maya yang menjabarkan kombinasi berbagai macam model atau gaya dari berbagai daerah bulan. Biasanya, Chichen Itza tidak akan sepi sebab ada jutaan wisatawan atau turis yang berkunjung setiap tahun saat equinox di musim semi. Itulah informasi terkait tujuh keajaiban dunia baru yang top funder dapat bagikan kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan atau informasi yang keliru, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.